Intro Hai Healthy Zen, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan saya Dr. Clarine Hayes Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Sampai datang di program Dear Doctor Program ini persembahan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP Bekerja sama dengan Kominfo Kali ini ada saya Dr. Clarine Hayes Yang jaga untuk menjawab pertanyaan Healthy Zen semuanya Yang sudah dikirimkan lewat Instagram dan Twitter Sudah ada beberapa pertanyaan terpilih dari Anda semua Seputar COVID-19 nih Langsung aja yuk kita jawab yang pertama Pertanyaan pertama datang video dari Jasmine PL Coba kita lihat bareng-bareng Dear Doctor Akibat pandemi yang sudah lebih dari 1 tahun ini Kulit saya jadi kusam, kurang terawat gitu dok Karena sesuai saran pemerintah kita untuk di rumah saja Maka dari itu saya belum berani untuk pergi ke salon Saya juga gak mau dok Gara-gara niat awalnya perawatan kulit Malah kena Corona Karena saya juga punya penyakit comorbid Maka dari itu Gimana dok cara melakukan perawatan di masa pandemi Tanpa harus pergi ke salon Terus dok Apakah ini pengaruh dari hal-hal lain Seperti stress Atau karena pakai masker terus menerus Terima kasih dok Dear Jasmine Jadi kuncinya itu ada di skin care Tetap lakukan skin care rutin Walaupun kita di rumah Jangan karena WFH Terus kita jadi kendor gitu skin care-annya Apalagi gak bisa perawatan ke salon Penyebab kulit kusam Salah satunya itu karena penumpukan sel kulit mati Untuk itu kita boleh kok Melakukan eksfoliasi sendiri di rumah Yaitu pengangkatan sel kulit mati Ada dua cara nih Bisa dengan eksfoliasi fisik Seperti contohnya pakai scrub Atau dengan chemical Dengan produk eksfoliator-eksfoliator Nah yang harus diperhatiin Kita harus hati-hati ya Jangan terlalu sering Karena bisa-bisa skin barrier jadi rusak Jadi seperlunya aja Untuk komedo yang tersumbat Itu bisa menyebabkan jerawat Biasanya di salon dilakukan ekstrasi komedo Kalian bisa mengatasi dengan menggunakan masker Untuk komedo dan pori-pori Tapi kalau mencabut atau ekstraksi komedo sendiri di rumah Sih gak aku saranin gitu ya Sebaiknya jangan Apalagi kalau kalian gak tahu teknik cara memakainya Cara ekstraksinya Lalu walaupun kita di rumah aja kan sekarang Apa-apa online Meeting online ya Dan itu membuat kita tetap pakai make up Walaupun di depan kamera Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin bersihkan kulit Dengan sabun muka Triple cleansing Masalar water Dan lain sebagainya Selain itu yang penting diingat juga nih Walaupun kita ada di dalam ruangan Paparan sinar matahari itu terus masuk loh Melalui jendela Ada pantulan kaca Cermin Lantai Dan lain sebagainya Jangan lupa untuk tetap pakai SPF ya Pakai sunscreen Apalagi kalau ruangan kerja kalian tuh Transparan Atau tembus pandang gitu Dan tetap pakai pelembab Supaya wajah kita gak kering Konsultasi selanjutnya datang dari Twitter At IndahDiana50 Dok kenapa sih rambut saya jadi rontok setelah positif covid Dan terus berlanjut sampai sembuh Oke Dear IndahDiana Jadi rambut itu jadi lebih mudah rontok karena berbagai hal Pertama mungkin karena faktor fisik Bisa jadi rambut kamu memang sedang rapuh Terus kedua bisa juga karena turnover Atau pergantian sel rambut itu meningkat Dalam kasus ini kita bilang istilahnya Telogen effluvium Atau rambut rontok secara mendadak Biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor nih Seperti perubahan hormon dalam tubuh Obat-obatan yang dikonsumsi Serta tingkat stress yang tinggi Dan ini sangat bisa terjadi selama kita terinfeksi covid-19 Contohnya pola tidur kita jadi terganggu Makan jadi gak teratur Nutrisi berkurang Dan kerontokan ini bisa bertahan 3 hingga 6 bulan Setelah dinyatakan benar-benar sembuh Kita bilang namanya gejala sisa Bahkan setelah kita sembuh Kadang kita ngerasa cemas Mendengar berita Atau karena efek ekonomi selama pandemi Nah rasa cemas ini adalah stressor Dan stressor ini bisa menyebabkan Makin banyaknya lagi rambut yang rontok Jadi pengelolaan atau manajemen stress pun perlu Bisa kita lakukan kayak latihan penafasan Meditasi, yoga, dan lain sebagainya Dan gak lupa selain dari dalam Kita juga harus pakai produk perawatan rambut Yang sesuai dengan karakter rambut kita Yang bisa memperkuat rambut kita secara fisik Supaya kerontokan berkurang Oke pertanyaan selanjutnya datang dari twitter At Agustinus Dokter selama positif saya jadi sulit tidur Setelah sembuh saya tetap sulit tidur dok Alhasil saya seperti memiliki mata panda Gimana ya solusinya? Dear Agustinus Jadi kamu bisa kembali mengatur jam tidur kamu yang berantakan Saat kamu sedang sakit atau WFH Karena kita lihat disini Permasalahannya berawal dari sulit tidur ya Karena kerjaan Sering kecampur dengan urusan pribadi Nah disini kita punya solusi Yaitu lakukan yang namanya sleep hygiene Ada beberapa komponen Pertama kita bisa atur jam bangun dan tidur Di waktu yang sama setiap harinya Ini harus dilatih juga ya Jadi misal malam ini kamu tidur jam 9 malam Ya besok usahakan tidur di sekitar jam 9 malam juga Jangan terlalu berbeda jauh Ini untuk membentuk kebiasaan Oke kemudian kita bisa bantu dengan konsumsi makanan yang bergizi Hindari makanan seperti kafein yang ada pada kopi Makanan minuman yang terlalu banyak sebelum tidur Karena ini bisa mengganggu irama sirkadian tubuh Atau irama tidur kita Nah kemudian kita harus kondisikan supaya Kondisi kamar itu jadi lebih remang-remang dan lebih gelap Kenapa? Karena kondisi yang gelap memicu produksi hormon melatonin Yang menjaga irama sirkadian kita Dan mempermudah ketika kita tidur Lalu bisa juga ditambahkan dengan olahraga yang ringan sebelum kita tidur Supaya tubuh bisa menangkap sinyal untuk istirahat Membuat kondisi jadi lebih nyaman sebelum tidur Rapikan kasur, atur pencahayaan dan jauhi penggunaan gadget-gadget Seperti hape, laptop maupun TV sebelum kita tidur Bisa dibantu dengan lilin aromaterapi Biar kita bisa relax atau setel musik Tengantar tidur Nah untuk mata pandanya Kamu bisa bantu dengan menggunakan eye cream atau eye mask Oke? Nah pertanyaan selanjutnya Nah ini spesial banget nih datang dari gadis Sampai kirim voice note ke Instagram loh Yuk kita dengerin dulu Dear dokter Karena gak bisa kemana-mana selama pandemi Saya jadi gak bisa ke pasar buat belanja bahan makanan untuk dimasak nih Saya sebenarnya ngekos dan masih single Tapi saya suka masak sendiri dibanding harus membeli makanan Terus karena gak bisa olahraga dan kurang aktivitas sejak diharuskan WFH Saya jadi suka memesan makanan lewat aplikasi Akibatnya sekarang badan saya jadi mengemuk dok Minta tips diet sehat yang bisa kita aplikasikan selama masa pandemi dong dok Oke dear gadis Biasanya saat WFH di rumah Aktivitas fisik kita juga jadi lebih terbatas nih Lebih sedikit Misalnya kalau kita kerja di luar Kita bisa bakar kalori dengan naik turun tangga di kantor Bisa dengan jalan kaki ke stasiun dan lain sebagainya Ditambah kalau kita di rumah jam makan kita tuh jadi gak teratur Karena waktu kerja dan waktu pribadi bercampur Nah tipsnya kita harus tetap aktif selama di rumah Katakanlah misal kita kerja 25 menit Kemudian kita break Kita 5 menit istirahat untuk jalan-jalan Bisa stretching dan lain sebagainya Kemudian harus diingat untuk tetap olahraga di rumah ya Ini gak kalah penting Bisa kita siasati dengan senam di rumah Work out, setel video Banyak banget kok caranya kalau kita bisa kreatif Dan terakhir walaupun kita WFH Penting banget untuk tetap menjadwalkan makan-makan kita Seperti sarapan, makan siang, coffee break Perlakukan aja kayak kalau kita lagi di kantor Kenapa ya? Supaya jam makan kita teratur Biar terakhir gak makan terlalu malam Selain porsinya, jenis makanan juga harus diperhatikan ya Sebisa mungkin tetap defisit kalori Terutama kalau berat badan kita berlebihan Yaitu dengan kalori in, kurang dari kalori out Gitu Oke, konsultasik selanjutnya datang dalam bentuk video dari Rien Reka Yuk kita lihat bareng-bareng Dear dokter Di masa pandemi seperti sekarang Saya tahu kalau masker merupakan benda yang sangat penting Soalnya, kalau gak pakai masker Saya bisa kena virus corona Dan saya juga bisa dirazia Bahkan saya bisa disuruh nyapu jalanan Karena melanggar peraturan Nah, tapi dok Akibat sering memakai masker Entah itu masker medis Atau masker kain Kulit wajah saya jadi gampang jerawatan Padahal waktu remaja Kulit saya gak pernah jerawatan dok Nah, itu tuh kenapa ya dok Lalu Bagaimana solusinya gitu Supaya saya tetap bisa menggunakan masker Tetapi wajah saya gak jadi jerawatan Mohon solusinya ya dok Terima kasih Oke, dirien Masne ya Nah, ini istilahnya adalah masne Penyebab terseringnya adalah pori-pori yang tersumbat Karena minyak, bakteri, dan sel kulit mati di permukaan kulit Ditambah lagi pakai masker Zat ini bisa menumpuk lebih banyak sehingga menyumbat pori-pori Masker juga menyebabkan kelembapan berlebih Karena uap pernafasan dan keringat Sehingga dapat meningkatkan resiko jerawat Nah, selain itu Masne juga bisa disebabkan oleh gesekan kulit Dengan masker Apalagi yang kotor Jadi, sering-sering bersihin wajah Kalau pakai make-up Walaupun sejak pakai masker Lebih baik kita minimalisir aja ya Penggunaan make-up Atau ketutupan juga Nah, membersihkannya pun harus rajin Sering ganti masker Kalau itu masker kain Cuci dengan bersih setelah digunakan Dan pakai pelembab non-comedogenic Serta serum jerawat Juga jangan lupa Hindari makanan yang meningkatkan produksi minyak Dan menimbulkan jerawat Seperti makanan yang manis-manis Oke Pertanyaan selanjutnya Datang lewat Twitter nih Dari Adzamora95 Kita lihat Dear Dokter Cara melembabkan kulit yang kering Karena memakai masker Selama pandemi ini Gimana ya dok? Dear Zamora Jadi, sebaiknya kita Memakai pelembab Sesuai jenis kulit Kenapa? Untuk meminimalisir Gesekan antara kulit Dan masker tadi Karena gesekan ini Bisa merusak Skin barrier Atau barrier kulit kita Sebaiknya Hindari pelembab Yang berbahan dasar air Karena ini malah akan Membuat kulit semakin kering Dan bahan dasar air ini Semakin cepat menguapnya Pilih pelembab Untuk kulit kering Dengan kandungan Ceramide Atau glycerin Atau asam hyaluronat Biasanya kita sering dengar HA ya Hyaluronic acid Nah, untuk kulit cenderung berminyak Pilih yang non-comedogenic Dan terakhir Pastinya Dari dalam Jangan lupa untuk minum air putih Minimal 8 gelas per hari Untuk tetap terhidrasi Wah, gak kerasa nih Healthy Zen Udah habis waktu kita Semoga sudah cukup menjawab ya Saya tunggu pertanyaan Keluhan Atau mungkin kebingungan Dari Healthy Zen lainnya Dan sampai jumpa lagi di Dear Doctor selanjutnya Saya Dr. Clarine Hayes Pamit dan berdiri We share because we care Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!